Ketika suara Burial of Heaven terdengar di benaknya, Jitian Sing menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Jika semuanya normal, Burial of Heaven akan tertidur di Swords Teller, diam-diam memulihkan primordial kinya. Ternyata firasatnya benar. Sesuatu telah terjadi di pilar pegunungan surga. Aduh! Sosok Jitian Sing melintas beberapa kali dan melintasi puluhan mil, terbang menuju prasasti pedang di tengah aula pelatihan. Burial of Heaven, apa yang terjadi tadi malam? Ceritakan secara detail. Dia menatap pedang Stella dan bertanya. Burial of Heaven menjelaskan dengan suara rendah, tadi malam, dua pria berpakaian hitam menyelinap ke sekte kami dan diam-diam datang ke Swords Teller. Salah satunya adalah seorang kultifator alam kesengsaraan dan bersembunyi tidak jauh untuk mengamati. Pria berbaju hitam lainnya adalah seorang martial sage dan menggunakan divine sense dan teknik rahasianya untuk menyelidiki Swords Teller, seolah-olah dia sedang mencari suatu rahasia. Saya merasakan ada sesuatu yang salah dan mengambil kesempatan untuk menyerang martial sage secara diam-diam, melukai jiwa spiritualnya dan bertarung dengannya selama dua gerakan. Martial Saint berjubah hitam itu sangat kuat. Setelah memblokir seranganku, dia melarikan diri bersama pria berjubah hitam lainnya. Setelah Burial of Heaven selesai berbicara, Jitiansing mengerutkan kening dan ekspresinya menjadi serius. Kedua pria berbaju hitam itu bisa dengan bebas melewati ar-rai kubah surgawi. Mereka menyelinap ke sekte kami dan dengan cepat melarikan diri dari pilar pegunungan surga. Itu tidak mungkin. Bahkan seorang martial sage tidak akan mampu memecahkan ar-rai kubah surgawi dengan mudah. Burial of Heaven berkata dengan suara rendah, kecuali salah satu dari mereka adalah murid pilar pegunungan surga dan memiliki tanda untuk memasuki pegunungan pilar surga. Itu benar. Jitiansing mengangguk sedikit dan berkata dengan dingin, itulah satu-satunya penjelasan. Sepertinya tebakanku benar. Masih ada mata-mata di sekte kami. Saya tidak menyangka bahwa ketika Huanglong dan saya meninggalkan pilar pegunungan surga, mata-mata akan bekerja sama dengan musuh dari dalam. Burial of Heaven terus menganalisis, pria berpakaian hitam kesengsaraan surga itu harus menjadi murid sekte kami. Hanya Diakon dan Penatua yang memiliki token untuk masuk dan keluar dari ar-rai kubah surgawi sesuka hati. Oleh karena itu, orang tersebut adalah Diaken atau Penatua. Selain itu, orang ini terluka oleh pedangki saya, dan dia tidak akan bisa pulih dalam waktu setengah bulan. Selama Anda memeriksanya dengan cermat, Anda akan segera mengetahui siapa orang itu. Jitiansing mengangguk, dan sudut mulutnya melengkung menyeringai, saya sudah lama menebak siapa orang itu, tapi saya tidak pernah bisa memastikannya. Karena dia meninggalkan sesuatu, aku akan dapat menemukannya segera. Burial of Heaven berkata dengan tenang, mata-mata itu menerima perintah dari Marsial Sage berjubah hitam. Dia mampu menjadi administrator dan tetua. Dia pasti bersembunyi di pilar pegunungan surga selama bertahun-tahun. Jika Anda ingin menghadapinya dengan cepat dan tegas, Anda perlu mempertimbangkan konsekuensinya dengan serius. Tidak apa-apa. Jitiansing melambaikan tangannya dan berkata dengan ekspresi acuh-ta'acuh, dengan saya dan Huanglong mengawasi pilar pegunungan surga, konsekuensi apa yang mungkin timbul. Dia tidak bisa menjungkir balikkan langit. Setelah jeda, dia terus bertanya, Benar, Marsial Sage berjubah hitam itu, apakah dia mengenakan topeng perunggu dengan taring, hanya memperlihatkan sepasang mata. Itu benar, Burial of Heaven menjawab, dan bertanya dengan ragu, Bagaimana kamu tahu? Mungkinkah kamu sudah pernah bertengkar dengannya? Jitiansing berkata sambil mencibir, Tentu saja. Orang ini menyiapkan penyergapan dalam perjalanan pulang, dan mencoba membunuh saya dan Huanglong. Burial of Heaven berkata tanpa ragu-ragu, Pasti mata-mata dari sekte kami yang memberitahu Marsial Sage berjubah hitam itu tentang keberadaanmu. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa Anda dan Huanglong pergi ke Lembah Sie. Dengan cara ini, akan lebih mudah untuk menyelidiki identitas mata-mata tersebut. Jitiansing mengangguk sedikit dan berkata, Teruslah memulihkan diri. Saya akan mencari mata-mata itu dan menginterogasinya secara langsung tentang identitas Marsial Sage berjubah hitam. Jika terlambat, saya khawatir mata-mata itu akan lari karena kejahatannya. Setelah mengatakan itu, Jitiansing berbalik dan pergi, terbang menuju istana Tianzu bersama Taoise Huanglong. Setelah beberapa saat, keduanya tiba di gerbang istana Tianzu. Jitiansing berjalan menuju aula konferensi dan berkata kepada Taoise Huanglong di belakangnya, Huanglong, pergi dan bawa penatua agung Nityan Chen ke sini. Saya ingin bertemu dengannya sekarang. Jika dia mencoba melarikan diri, jangan kasihan, tangkap saja dia. Tentu saja, Anda harus membuatnya tetap hidup. Aku masih punya sesuatu untuk ditanyakan padanya. Taoise Huanglong merasakan niat membunuh yang dingin dari nada dinginnya, dan tidak bisa menahan duka dalam hati untuk Nityan Chen. Murid patuh. Taoise Huanglong menangkupkan tangannya dan buru-buru pergi, bergegas menuju istana di timur. Jitiansing melangkah ke aula konferensi dan berjalan dengan mantap menuju singgah sana di ujung meja. Saat dia berjalan melewati aula, dinding di kedua sisinya menyala, menerangi aula yang gelap. Dia naik ke singgah sana perunggu dan duduk sebentar. Zibai dan Soehei bergegas setelah mendengar berita itu dan memberi hormat padanya. Setelah keduanya memberi hormat, mereka berdiri dengan hormat di belakangnya, menjaga sisi kiri dan kanan singgah sana. Setelah beberapa saat, Taoise Huanglong membawa Penatua Agung ke pintu aula konferensi. Taoise Huanglong memasuki ruang konferensi terlebih dahulu dan berdiri di tengah-tengah ruang konferensi. Penatua Agung mengikuti di belakang Taoise Huanglong. Langkahnya mantap, dan wajahnya tenang saat dia sampai di aula konferensi. Tidak ada kelainan. Tuan, Penatua Agung Ni Tianchen ada di sini. Pendeta Tao Huanglong menangkupkan tangannya dan memberi hormat pada Ji Tianxing, lalu mundur ke sisi kiri aula konferensi dan berdiri diam. Ni Tianchen datang ke aula konferensi dan memberi hormat pada Ji Tianxing. Dia berkata dengan suara rendah dan kuat, murid besar Ni Tianchen memberi salam kepada guru besar. Bolehkah saya tahu mengapa guru besar memanggil saya? Suaranya penuh energi, dan ekspresinya tenang. Tidak ada masalah. Ji Tianxing menatapnya dengan dingin dan berkata dengan nada main-main, sudah enam belas jam, dan kamu belum melarikan diri. Ini sungguh mengejutkan. Ni Tianchen tertegun dan bertanya dengan bingung, Grandmaster, mengapa Anda mengatakan itu? Sebagai murid gunung Tianzu dan kepala sesepuh, saya bertanggung jawab menjaga gerbang gunung dan mengatur urusan sekte. Mengapa saya melarikan diri tanpa alasan? Ji Tianxing tiba-tiba tertawa semakin lucu, Hahaha, wajahmu tidak berubah, detak jantung dan pernafasanmu normal, dan tidak ada perubahan abnormal pada matamu. Ni Tianchen, budi dayaki Anda sangat bagus. Ini sungguh mengejutkan. Mendengar ini, Ni Tianchen mengerutkan kening dalam kebingungan dan berkata dengan nada yang tidak merendahkan atau sombong, maafkan saya karena bodoh. Saya tidak mengerti apa maksud Grandmaster. Ji Tianxing tidak bertele-tele dengannya. Dia menyingkirkan cibiran di wajahnya dan bertanya dengan ekspresi bermartabat, Ni Tianchen. Izinkan saya bertanya, di mana Anda tadi malam pada jam 3 pagi? Saat itulah Ni Tianchen menunjukkan ekspresi kesadaran. Dia dengan cepat menjawab, jadi itu yang kamu bicarakan. Guru, tadi malam pada jam 3 pagi, saya sedang bermeditasi di ruang konferensi. Tiba-tiba, saya mendengar suara keras di luar, dan juga terdengar suara perkelahian yang sengit. Saya segera mengakhiri meditasi saya dan bergegas ke Allah Tao untuk melihatnya. Baru pada saat itulah saya menemukan banyak murid dan penjaga yang khawatir. Kemudian, saya bertanya kepada mereka dan menemukan bahwa seseorang telah menyelinap ke dalam sekte dan menyebabkan masalah. Ni Tianchen menjawab dengan sangat lancar. Ekspresi dan nadanya sangat natural, dan sepertinya dia tidak berbohong sama sekali. 1932 Ekspresi Ji Tianxing tetap serius saat dia menatap Ni Tianchen dengan tatapan tajam. Meski Ni Tianchen mampu menjawab pertanyaannya dengan lancar, dia tidak menyerah. Dia terus bertanya, siapa yang bisa bersaksi untuk Anda? Ni Tianchen menatap Ji Tianxing dan menjawab tanpa ragu-ragu, Tetua kedua, tetua keempat, dan para penjaga yang bertugas malam itu dapat bersaksi untuk saya. Ji Tianxing tidak mengatakan apapun. Dia berbalik untuk melihat ke arah Daois Huanglong dan memberi isyarat kepadanya dengan matanya. Sang Taois Huanglong segera mengerti. Dia melintas ke sisi Ni Tianchen dan mengulurkan tangannya untuk meraih bahu Ni Tianchen. Ni Tianchen terkejut dan secara naluriah mundur. Namun, dia hanya seorang raja bela diri yang melewati kesengsaraan. Bagaimana dia bisa lepas dari genggaman Daois Huanglong? Begitu dia mundur selangkah, tangan besar Daois Huanglong menekan bahunya. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Tubuhnya membeku di tempat, dan wajahnya dipenuhi kecemasan dan ketakutan. Tuan, apa yang kamu lakukan? Saya tidak melakukan kesalahan apapun. Kenapa kamu melakukan ini padaku tanpa alasan? Ni Tianchen memandang Daois Huanglong dan bertanya dengan sedih dan marah. Sang Daois Huanglong masih tanpa ekspresi. Gelombang kekuatan sihir yang kuat menyembur keluar dari telapak tangannya dan menyelimuti tubuh Ni Tianchen. Segera, kekuatan sihir Ni Tianchen disegel. Tubuhnya juga diselimuti oleh kekuatan sihir. Dia tidak bisa melawan sama sekali. Ji Tianchen berkata dengan tenang, Tuanmu mengkhawatirkan kesehatanmu. Dia hanya memeriksa lukamu. Mengapa kamu begitu bingung? Ni Tianchen tidak bisa menggerakkan tubuhnya, tapi dia masih bisa menggerakkan lehernya. Dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata dengan marah, Saya baik-baik saja. Saya tidak terluka sama sekali. Tidak perlu memeriksanya. Ji Tianchen berkata tanpa ekspresi, Itu belum tentu benar. Ada invasi tadi malam. Mungkin Anda terluka secara tidak sengaja dan Anda bahkan tidak menyadarinya. Ni Tianchen langsung menyadari apa yang ingin dikatakan Ni Tian. Semakin cemas dan gugup, dia buru-buru menjelaskan, Meskipun aku terluka, itu karena aku bertarung melawan musuh yang kuat untuk melindungi sekte kita. Namun, saya hanya mengalami beberapa luka ringan dan sudah lama pulih. Grandmaster dan master tidak perlu khawatir. Tadi malam di aula pelatihan, Dia tersapu oleh pedangki pemakaman surga dan memang terluka ringan, Meninggalkan luka di punggungnya. Namun, setelah kejadian tersebut, Dia menggunakan teknik rahasia dan pil obat untuk menyembuhkan lukanya, Dan lukanya telah lama sembuh. Bahkan luka di punggungnya sudah pulih normal dan tidak terlihat lagi. Dia mengira Ji Tianxing dan Tawis Huanglong tidak berada di gunung Tianxu, Dan tidak ada yang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dia berharap dia tidak akan terekspos, Jadi dia terus tinggal di pilar pegunungan surga. Bahkan ketika Tawis Huanglong datang mencarinya dan memberitahunya bahwa Ji Tianxing ingin bertemu dengannya, Dia tidak takut. Bagaimanapun, dia sangat tertutup dan tidak meninggalkan jejak apapun. Dia tidak takut Ji Tianxing dan Tawis Huanglong akan menyelidikinya. Namun, ketika mendengar kata-kata Ji Tianxing, dia mulai panik. Seperti yang dikatakan Ji Tianxing, Mungkin pedang pemakaman surga telah meninggalkan bekas di tubuhnya yang bahkan tidak dia sadari. Memikirkan hal ini, hati Ni Tianxing terbakar oleh kecemasan, dan butiran keringat halus muncul di dahinya. Untungnya, Tawis Huanglong segera selesai memeriksanya dan membebaskannya. Namun, Ni Tianxing tidak berani bersantai. Dia diam-diam waspada dan diam-diam mundur. Tangan kanannya tersembunyi di balik lengan bajunya, diam-diam memegang mutiara putih seukuran biji kurma. Dia siap melarikan diri kapan saja. Mutiara putih adalah benda penyelamat hidup yang diberikan kepadanya oleh Tuan Ye. Setelah diaktifkan, dia bisa berteleportasi ratusan mil jauhnya. Jika Ji Tianxing dan Tawis Huanglong ingin menyakitinya, dia akan mengaktifkan mutiaranya tanpa ragu-ragu dan melarikan diri dari Gunung Tiansu. Tentu saja mutiaranya hanya bisa digunakan satu kali saja. Setelah itu akan larut dan menghilang. Dia harus sangat berhati-hati. Tawis Huanglong mundur selangkah tanpa ekspresi. Dia menoleh untuk melihat Ji Tianxing dan menggelengkan kepalanya sedikit. Dia sepertinya mengatakan bahwa dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Ji Tianxing mengerutkan kening. Sedikit kebingungan muncul di matanya, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Ni Tianxen menatap Ji Tianxing, menunggu reaksinya. Sarafnya terentang hingga batasnya. Pembuluh darah di tangannya yang memegang mutiara putih itu menonjol, dan telapak tangannya berkeringat. Itu hanya dua tarikan napas, tapi rasanya seperti dua bulan. Akhirnya, Ji Tianxing mengangkat alisnya dan berkata dengan tenang, karena tetua agung sangat setia pada sekte kami, Anda boleh pergi. Bagi Ni Tianxen, kata-katanya seperti musik di telinganya. Saraf Ni Tianxen segera mengendur. Jantungnya yang tadinya ada di tenggorokan, juga jatuh kembali ke perutnya. Dia diam-diam menghela nafas lega. Seluruh tubuhnya sepertinya telah kehabisan tenaga. Dia diam-diam menyingkirkan mutiara putih itu dan menarik nafas dalam-dalam. Mencoba menjaga suaranya tetap tenang, dia berkata, Jika tidak ada hal lain, aku akan pergi dulu. Ji Tianxing menganggup tanpa ekspresi dan berkata, Pergi. Ni Tianxen menggenggam tangannya dan membungkuh. Kemudian, dia berbalik dan berjalan menuju pintu. Mata tajam Ji Tianxing memperhatikan tetesan keringat dingin mengalir di leher dan punggung Ni Tianxen. Detail kecil ini menyebabkan sudut mulutnya melengkung menjadi cibiran, dan cahaya dingin muncul di matanya. Pada saat yang sama, Taoise Huanglong, yang selama ini diam, tiba-tiba mengangkat tangannya dan meraih punggung Ni Tianxen. Telapak tangannya meledak dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, membentuk telapak tangan emas raksasa yang menyelimuti tubuh Ni Tianxen. Ni Tianxen diam-diam merasa lega. Dia berpikir dalam hati, Ji Tianxing sialan. Intuisinya sangat tajam sehingga dia benar-benar mencurigai saya dan berhadapan langsung dengan saya. Untungnya, saya cerdas dan menjawab tanpa cacat apapun. Itu sebabnya saya bisa lolos dari bencana ini. Sepertinya aku harus lebih berhati-hati mulai sekarang. Saya tidak bisa membiarkan kekurangan apapun lolos. Dia terganggu dan tidak waspada terhadap serangan mendadak Taoise Huanglong. Pada saat dia merasakan bahaya mendekat, sudah terlambat baginya untuk menghindar. Bam! Dengan bunyi gedebuk, tangan emas raksasa itu meraih Ni Tianxen dan memegangnya erat-erat. Ekspresi Ni Tianxen berubah drastis. Dia melepaskan seluruh kekuatan sihirnya dan berjuang sekuat tenaga. Namun, telapak tangan emas raksasa menyegel kekuatan sihirnya, membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Dia hanya bisa menyaksikan saat Taoise Huanglong menangkapnya dengan senyuman dingin di wajahnya. Dia ingin mengeluarkan mutiara putih dari spesering miliknya dan berteleportasi keluar dari pilar pegunungan surga. Namun, ini hanyalah harapan yang berlebihan. Jiwa ilahinya dipenjara, dan tidak ada yang bisa dia lakukan. Mas Tuan, apa yang sedang kamu lakukan? Karena ketakutan, dia menatap Huanglong dan bertanya, Apa yang salah? Taoise Huanglong mencibir dan berkata dengan nada main-main, Apakah kamu tidak tahu apa yang saya lakukan? Beritahu saya, aku sudah memperlakukanmu dengan baik. Mengapa Anda berkolusi dengan musuh asing? Ni Tianxen membelalakan matanya ngeri dan dengan cepat menggelengkan kepalanya untuk menyangkalnya. Tidak, Tuan. Anda pasti salah. Saya telah setia kepada Anda dan pilar pegunungan surga. Saya tidak pernah berkolusi dengan musuh asing. 1933. Petapa bela diri berjubah hitam. Ni Tianxen membelalakan matanya dan menatap Huanglong dengan bingung, seolah dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Petapa bela diri berjubah hitam. Ketika saya tiba di tempat Suci Tao tadi malam, pertarungan telah berakhir. Saya hanya mendengar dari orang lain bahwa ada pria berjubah hitam yang bertempur di tempat Suci Tao. Saya tidak tahu apa-apa tentang Marsial Sage berjubah hitam. Ni Tianxen membela diri dengan ekspresi serius, seolah dia benar-benar bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Ekspresi, nada bicara, dan matanya sepertinya tidak berbohong. Namun, Taoise Huanglong sudah mengetahui jawabannya. Dia menatap Ni Tianxen dengan dingin, matanya penuh ejekan. Hahaha, Ni Tianxen, kamu telah berada di gunung pilar surga selama ratusan tahun. Aku telah membimbingmu dan melihatmu tumbuh dewasa. Saya pikir Anda adalah orang yang dapat dipercaya. Namun, hari ini, aku menyadari bahwa aku salah. Aku sama sekali tidak mengenal dirimu yang sebenarnya. Saya kagum dengan kemampuan akting Anda. Teruslah berpura-pura, teruslah berpura-pura. Ni Tianxen memandang Taoise Huanglong dengan ekspresi sedih, seolah-olah dia sangat menderita. Tuan, dari mana kamu mendapatkan semua ini? Saya tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa kamu menjebakku? Ji Tianxen tidak tahan lagi. Dia tidak ingin melihat wajah munafik Ni Tianxen lagi. Dia bertanya langsung, Ni Tianxen, kamu mengatakan bahwa pertarungan telah berakhir ketika kamu tiba di tempat Suci Tao. Anda tidak melihat pria berjubah hitam. Anda hanya mendengarnya dari orang lain. Izinkan saya bertanya kepada Anda, mengapa pedangki dari pedang Suci masih ada di tubuh Anda ketika Anda terluka tadi malam? Ni Tianxen tercengang. Sedikit kepanikan muncul di matanya. Namun, dia tetap tenang. Dia berpura-pura bingung dan bertanya, Apa? Pedangki dari pedang Suci? Itu tidak mungkin. Saya tidak pernah terluka. Hahaha, cibiran di wajah Ji Tianxen semakin dalam saat dia bertanya, Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu terluka ringan untuk melindungi sekte kami dan bahwa kamu sudah pulih? Bagaimana Anda akan menutupi kebohongan Anda ketika Anda bertentangan dengan diri sendiri? Aku, Ni Tianxen kehilangan kata-kata. Matanya melihat sekeliling ketika dia mencoba memikirkan cara untuk menjelaskan dirinya sendiri. Ji Tianxen melanjutkan, Tadi malam, petapa bela diri berjubah hitam bertarung dengan pedang Suci dan berhasil dipukul mundur oleh pedang Suci sebelum melarikan diri. Ada juga seorang pria berpakaian hitam yang memegang medali sekte tersebut dan membawa Marsial Sage berjubah hitam ke dalam sekte tersebut. Kemudian, dia mengikuti Marsial Sage berjubah hitam keluar dari pilar pegunungan surga. Orang ini adalah mata-mata yang berkolusi dengan musuh asing. Ketika pedang Suci menyerang Marsial Sage berjubah hitam, cahaya pedang telah mengenai mata-mata itu, meninggalkan pedang Ki di tubuhnya. Ni Tianxen, apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan? Dengan kata-kata ini, mata Ji Tianxing setajam pedang, dan tubuhnya meledak dengan kekuatan ilahi yang menekan surga yang menyapu Ni Tianxen. Ekspresi Ni Tianxen langsung berubah. Dia buru-buru menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, Tidak, itu tidak mungkin. Saya bukan mata-mata, dan saya tidak memiliki pedang Ki di tubuh saya. Jika memang ada pedang Ki dari pedang Suci, bagaimana mungkin aku tidak mengetahuinya? Ji Tianxen tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia mengedipkan mata pada Daois Huanglong. Daois Huanglong mengangkat tangan kirinya dan menembakkan sinar cahaya putih menyala, yang menembus ke dalam tubuh Ni Tianxen. Setelah cahaya putih menyala memasuki kedalaman tubuh Ni Tianxen, ia menggalis helai pedang Ki hitam yang setipis rambut dan perlahan terbang keluar. Daois Huanglong memegang untayan pedang Ki hitam di tangan kirinya dan merentangkannya ke arah Ni Tianxen. Dia berkata dengan dingin, Ni Tianxen, apa lagi yang ingin kamu katakan? Mata Ni Tianxen melebar saat dia menatap untayan pedang Ki hitam. Seluruh tubuhnya menegang. Pikirannya kosong. Semua alasan dan alasan yang telah dia persiapkan sebelumnya tidak berguna saat ini. Dia menatap kosong pada untayan pedang Ki hitam dan menggelengkan kepalanya dengan wajah pucat. Dia bergumam, ini tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Saat ini, Ji Tianxen melanjutkan, Ni Tianxen, Anda mungkin tidak tahu betapa ajaibnya mantra langit yang saya buat secara pribadi. Hanya murid diakon ke atas yang dapat dengan bebas masuk dan keluar mantra langit dengan lencana identitas mereka. Mantra langit memiliki catatan lencana mana yang masuk dan keluar dari mantra langit setiap hari. Sebelum Anda datang ke Aula Utama, saya sudah memeriksa catatan masuk dan keluar tadi malam. Sayangnya, Anda masuk dan keluar dari mantra langit sebanyak empat kali tadi malam. Mendengar ini, Ni Tianxen melebarkan matanya karena ngeri. Wajahnya penuh rasa tidak percaya dan dia hampir tercengang. Dia tidak percaya mantra langit mempunyai efek seperti itu. Bukankah ini terlalu tidak masuk akal? Ji Tianxen mencibir dan berkata perlahan, Setelah memeriksa catatan masuk dan keluar Anda, saya sudah menebak apa yang terjadi. Kemarin, setelah Wang Long dan saya meninggalkan Gunung Tianzu, Anda menyadari bahwa kesempatan Anda telah tiba. Jadi Anda menghubungi Marsial Saga berjubah hitam dan bersiap untuk mengambil tindakan di malam hari. Tadi malam, Anda menyamar sebagai pria berjubah hitam dan diam-diam meninggalkan Gunung Tianzu untuk menemui Marsial Saga berjubah hitam. Setengah jam kemudian, Anda membawa Marsial Saga berjubah hitam melalui mantra langit dan kembali ke Gunung Tianzu untuk menjelajahi prasasti pedang di tengah dojo. Pedang suci tiba-tiba menyerang Marsial Saga berjubah hitam dan menyebabkan keributan besar. Marsial Saga berjubah hitam khawatir rencananya akan terungkap, jadi dia membawamu dan meninggalkan Gunung Tianzu. 15 menit kemudian, Marsial Saga berjubah hitam pergi dan Anda diam-diam melarikan diri ke Gunung Tianzu. Kemudian, Anda melanjutkan identitas Anda sebagai tetua agung dan berpura-pura telah menemukan sesuatu yang tidak biasa dan pergi ke dojo untuk menemui semua orang. Setelah itu, Jitian Sing menatap Nityan Chen dan bertanya sambil tersenyum dingin, bagaimana menurutmu? Apakah saya benar? Nityan Chen sudah tercengang. Dia menatap Suke dengan ngeri dan mengerucutkan bibirnya tanpa mengucapkan sepatah katapun. Rupanya, kesimpulan Jitian Sing sepenuhnya benar dan sesuai dengan fakta. Nityan Chen tidak bisa lagi membantahnya. Dia benar-benar putus asa, mengetahui identitasnya telah terungkap, dia berhenti berpura-pura. Hehehe, hahaha. Nityan Chen mencibir dengan suara rendah. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan tertawa liar. Seperti yang diharapkan dari keturunan Kenshin, kamu memiliki metode yang brilian. Saya selalu berhati-hati dan saya belum ditemukan selama ratusan tahun. Aku tidak menyangka kamu akan mengetahui diriku pada akhirnya. Karena kamu bisa kembali hidup-hidup, itu berarti rencana Grand Elder telah gagal. Nityan Chen menatap Jitian Sing dengan galak dan mencibir, tapi jangan terlalu bangga pada dirimu sendiri. Tetua Agung tidak pernah gagal melakukan apapun yang dia ingin lakukan. Anda beruntung bisa kembali hidup. Namun lain kali, Anda tidak akan seberuntung itu. Anda pasti akan mati. Gunung Tianzu akan rata dengan tanah. Jitian Sing tidak marah. Dia memandang Nityan Chen tanpa ekspresi dan bertanya, saya sangat bingung. Anda telah bergabung dengan Gunung Tianzu selama ratusan tahun dan tinggal di sini selama beberapa dekade. Huang Long adalah gurumu dan dia mengajarimu keterampilan unik dan mengajarimu cara berkultivasi. Meskipun Anda adalah orang yang keras kepala, Anda harus memiliki perasaan. Mengapa Anda begitu tidak berperasaan dan bersedia menjadi antek musuh untuk menghancurkan Gunung Tianzu, rakyat Anda sendiri, dan tuan Anda? Nityan Chen tahu bahwa dia akan mati, jadi dia tidak menyembunyikan apapun. Dia mencibir dan berkata, Hehehe. Sebelum saya bergabung dengan Gunung Tianzu, saya adalah seorang pria kuat yang memiliki seorang istri dan sebuah keluarga. Jika saya tidak mengikuti perintah, hidup saya dan keluarga saya akan berada dalam bahaya. Namun, saya diperintahkan untuk bergabung dengan Gunung Tianzu sebagai mata-mata. Dengan begitu, saya dapat melindungi istri dan keluarga saya serta membantu keturunan saya mencapai hal-hal besar. 1934 Rupanya, Nityan Chen tidak punya pilihan selain tunduk pada ancaman dan janji marsial sage berjubah hitam. Pendeta Tao Huanglong mengerutkan kening dan mencibir, Nityan Chen, ini bukan yang kamu katakan ketika kamu memasuki pilar Pegunungan Surga dan menjadi muridku. Anda mengatakan bahwa orang tua Anda meninggal dan keluarga Anda dimusnahkan oleh musuh yang kuat. Kamu melarikan diri sendirian dan tidak punya tempat tujuan. Nityan Chen meliriknya tanpa ekspresi dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Tentu saja, saya berbohong kepada Anda. Semua orang tahu bahwa Anda adalah orang yang baik. Jika saya tidak menggunakan beberapa trik, bagaimana saya bisa menipu Anda agar mempercayai saya? Wajah Huanglong dipenuhi amarah saat dia mengutuk, dasar bajingan. Nityan Chen tidak menunjukkan penyesalan. Dia mencibir dan berkata, Sekarang semuanya sudah seperti ini, tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi. Anda tidak perlu membuang-buang nafas. Saya tidak akan pernah mengkhianati tuan itu. Jika kamu ingin membunuhku atau menyiksaku, lakukan saja. Dia bertingkah seperti babi mati yang tidak takut air mendidih, yang membuat Tauis Huanglong gemetar karena marah. Namun, Jitian Xing tidak tampak marah sama sekali. Sebaliknya, dia berkata dengan wajah muram, Nityan Chen, apakah menurutmu kamu bisa menjaga rahasiamu dan melindungi keluargamu dengan mati? Hahaha, kamu terlalu naif. Anda sama sekali tidak memahami metode saya. Terkadang, kematian tidaklah menakutkan. Sungguh menakutkan menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya dan api bintang ilahi berwarna perak terbang menuju Nityan Chen. Melihat api bintang ilahi terbang ke arahnya, Nityan Chen tidak takut sama sekali. Sebaliknya, dia mencibir. Haha, kamu hanya memeras pengakuan dengan penyiksaan. Saya tahu hari ini akan tiba. Apa menurutmu aku akan takut padamu? Saat dia selesai berbicara, bola Star Divine Fire menghantamnya. Ledakan. Api bintang ilahi segera menyebar dan menutupi tubuh Nityan Chen seperti lapisan pasir perak. Kemudian, api bintang ilahi meledak dengan kekuatan dahsyat dan mulai membakar tubuh Nityan Chen. Jubah dan rambutnya dengan cepat terbakar menjadi abu dan berserakan di tanah. Kulitnya juga terbakar hitam oleh api bintang ilahi. Itu mengering dan menggulung, dengan asap hitam mengepul darinya. Dalam sekejap mata, kulitnya terbakar menjadi abu. Rasa sakit yang luar biasa menyebabkan seluruh tubuhnya bergerak-gerak saat dia mengertakkan gigi dan mengeram. Ji Tian Xing tidak tergerak sama sekali. Dia mengendalikan api bintang ilahi untuk terus membakar dagingnya. Segera setelah itu, daging dan darah Nityan Chen juga menjadi hitam. Seperti sepotong batu bara, daging dan darahnya mulai pecah dan pecah, meninggalkan awan abu hitam. Tubuhnya meringkuk seperti udang, dan tubuh aslinya yang tinggi telah berubah menjadi segumpal arang hitam. Seseorang hampir tidak bisa melihat bentuk manusia. Namun, kecepatan pembakaran Star Defined Fire sangat lambat. Hanya setelah seratus napas waktu, tubuh kedagingan Nityan Chen berubah menjadi abu hitam. Selama proses ini, rasa sakit dan siksaan yang tak terlukiskan terus menerus menyerang jiwanya. Penyiksaan semacam ini bahkan lebih menyakitkan daripada dicincang. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Nityan Chen mengertakkan gigi dan menjerit kesakitan. Namun, dia menolak untuk memohon belas kasihan. Akhirnya, daging dan kulit Nityan Chen dibakar hingga garing. Yang tersisa darinya hanyalah kerangka hitam pekat. Namun, dia masih memiliki nafas kehidupan, dan tidak mati saat itu juga. Kemudian, Jitian Xing mengendalikan api bintang ilahi untuk membakar tulang dan meridiannya. Api bintang ilahi naik dengan ganas dan membungkus tubuhnya dengan erat, menimbulkan suara mendesis dan gumpalan asap hitam. Nityan Chen jatuh ke tanah dan berjuang kesakitan. Dia berguling-guling, mengeluarkan jeritan yang memekahkan telinga. Namun, karena tulang adalah bagian terkeras dari tubuh daging, Jitian Xing dengan sengaja mengendalikan api bintang ilahi untuk memperlambat kecepatan pembakaran. Menurut situasi saat ini, dibutuhkan Star Divine Fire setidaknya seperempat jam untuk membakar tulangnya menjadi abu. Dengan kata lain, Nityan Chen harus menderita selama seperempat jam lagi. Melihatnya seperti ini, Taoise Wanglong tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, Nityan Chen. Kamu makhluk jahat, apakah kamu masih tidak mau memohon belas kasihan? Anda lebih suka dibakar menjadi abu daripada mengungkapkan identitas Marsial Sage berjubah hitam. Saat Nityan Chen berlari bola balik di aula, dia berseru dengan suara rendah, Ji. Ji Tian Xing, jika kamu punya nyali, bunuh aku dan beri aku kematian cepat. Anda telah meremehkan kemauan saya. Tidak peduli bagaimana kamu menyiksaku, aku tidak akan pernah memohon belas kasihan. Ji Tian Xing menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum dingin, apakah kamu ingin mati? Maaf, tapi dihadapanku, hidupmu tidak terserah padamu. Aku tidak akan membunuhmu. Sebaliknya, aku akan membiarkanmu hidup selamanya. Setiap siang dan malam, Anda akan dibakar dan disiksa oleh api bintang ilahi, dan Anda akan berjuang dalam kesakitan yang tak ada habisnya. Ini adalah hukuman bagi seorang pengkhianat. Dengan kata-kata ini, Ji Tian Xing melambaikan tangan kanannya ke udara, memanipulasi kumpulan api ilahi dengan berbagai cara untuk menyiksa Nityan Chen. Tekad Nityan Chen memang kuat. Separuh tulangnya telah terbakar menjadi abu, namun dia tetap menolak berbicara. Ji Tian Xing tidak sedang terburu-buru. Dia terus menyiksanya dengan api bintang ilahi. Sebelum mereka menyadarinya, seperempat jam telah berlalu. Semua tulang Nityan Chen telah terbakar menjadi abu. Bahkan tengkorak dan giginya yang merupakan bagian terkeras di tubuhnya telah terbakar menjadi abu. Tubuhnya telah hancur total, hanya jiwa ilahinya yang tersisa, yang masih terbungkus dalam api bintang ilahi. Pada saat ini, Nityan Chen telah disiksa hingga mengalami gangguan mental. Jiwa ilahinya telah terluka parah, dan kesadarannya menjadi kabur. Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Berhenti. Hentikan. Ji Tian Xing. Aku akan memberitahumu. Aku akan memberitahumu semuanya. Berhenti. Jiwa ilahinya Nityan Chen berfluktuasi, dan dia meraung sedih. Akhirnya, dia mulai memohon belas kasihan. Ji Tian Xing menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, bukankah kamu orang yang berintegritas? Mengapa kamu tidak tutup mulut saja? Saya baru saja mulai menyiksa Anda, dan Anda sudah memohon belas kasihan. Betapa membosankan. Nityan Chen tidak bisa berkata-kata karena sarkas mesuke. Dia merasa sangat terhina dan marah. Tentu saja, dibandingkan dengan rasa sakit yang dideritanya, penghinaan ini bukanlah apa-apa. Tidakkah kamu ingin mengetahui identitas Marsial Sein berjubah hitam? Aku bisa memberitahumu, tapi kamu harus berjanji padaku satu hal. Jiwa ilahinya Nityan Chen berkedip-kedip dengan cahaya putih. Kekuatannya semakin lemah, tapi dia masih berjuang. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Ji Tian Xing memotongnya dan berkata dengan nada menghina, apakah menurut Anda-Anda memenuhi syarat untuk bernegosiasi dengan saya? Apakah menurut Anda-Anda memenuhi syarat? Saya sudah tahu identitas Marsial Sein berjubah hitam. Kamu tidak berguna sekarang. Sekarang, saya akan menekan Anda di Star Divine Furnace dan membiarkan Anda terpanggang oleh api divine selama seribu tahun. Aku akan membiarkanmu mati dalam kesakitan yang tak ada habisnya. Setelah mengatakan itu, Ji Tian Xing melambaikan tangannya dan bayangan telapak tangan emas muncul yang menyambar jiwa ilahi Nityan Chen. Nityan Chen tercengang. Dia tidak pernah mengira Ji Tian Xing akan menyiksanya begitu kejam meskipun dia sudah tahu jawabannya. Rasa malu karena dipermainkan, serta amarah karena dipermainkan, seketika meledak dalam jiwanya, membuatnya menggila karena amarah. Ah, Ji Tian Xing, dasar bajingan tercela, kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Nityan Chen meraung sekuat tenaga. 1935 Tangan emas raksasa itu terbang kembali ke Ji Tian Xing dengan jiwa ilahi Nityan Chen di tangannya. Ji Tian Xing memegang jiwa ilahi di tangan kanannya dan mulai mencari jiwa dan ingatan Nityan Chen dengan metode rahasia pencarian jiwa. Taoise Huanglong tidak menyangka keadaan akan menjadi seperti ini. Melihat Ji Tian Xing menahan jiwa ilahi Nityan Chen dalam diam, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, guru Nityan Chen telah memohon belas kasihan. Mengapa Anda tidak mendengarkan jawabannya? Apakah Anda benar-benar tahu identitas Marsial Sage berjubah hitam? Ji Tian Xing menutup matanya dan berkata tanpa ekspresi, saya hanya menebak jawabannya. Saya tidak yakin. Taoise Huanglong bahkan lebih bingung. Dia bertanya, lalu mengapa kamu tidak membiarkan dia memberitahumu jawabannya? Ji Tian Xing berkata, meskipun Nityan Chen memohon belas kasihan, dia masih ingin mencoba peruntungannya. Dia ingin bernegosiasi dengan saya. Bukankah itu angan-angan? Saya tidak membutuhkan dia untuk memberitahu saya jawabannya. Saya dapat menggunakan metode rahasia pencarian jiwa untuk mencari jiwa dan ingatannya secara langsung. Maka aku akan mengetahui kebenarannya. Pendeta Tao Huanglong sedikit mengernyit dan bertanya ragu-ragu, metode rahasia pencarian jiwa. Karena guru telah menguasai teknik yang luar biasa ini, mengapa Anda tidak menggunakannya lebih awal? Mengapa membuang-buang waktu bersamanya? Ji Tian Xing menjelaskan dengan tenang, jiwa ilahi saya hanya berada di alam kesengsaraan. Saya tidak dapat menggunakan metode rahasia pencarian jiwa pada Nityan Chen secara langsung. Pertama, saya menggunakan Star Divine Fire untuk menyiksanya dan menghancurkan keinginannya. Kemudian, saya akan melukai jiwa ilahinya dengan parah. Hanya dengan begitu aku bisa berhasil mencari jiwa dan ingatannya. Setelah mendengar ini, Taoise Huanglong tiba-tiba mengerti. Dia segera menangkupkan tangannya dan berkata, saya mengerti. Guru, Anda benar-benar hebat. Seperti kata pepatah, ketika iblis setinggi satu kaki, Tao setinggi sepuluh kaki. Nityan Chen masih terlalu berpengalaman untuk bermain trik di depan guru. Kemudian, dia bertanya lagi, Guru, apa yang akan Anda lakukan dengan Nityan Chen setelah Anda mengetahui kebenarannya? Ji Tian Xing berkata dengan dingin, penjarakan dia ditungku bintang ilahi sampai jiwa ilahinya dibakar oleh api bintang ilahi. Penganut Tao Huanglong berpikir sejenak dan berkata ragu-ragu, Si Zun, murid ini punya saran yang belum matang. Mengapa Anda tidak menggunakan teknik rahasia untuk mengendalikan jiwanya dan mengirim pesan ke Marsial Sage berjubah hitam? Setelah itu, kami akan memasang jebakan dan penyergapan. Kemungkinan besar kita bisa menangkap Marsial Sein berjubah hitam itu. Pada saat itu, meski kita tidak bisa membunuhnya, kita masih bisa melukainya dengan parah. Ji Tian Xing berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya ringan dan berkata, jika itu orang lain, ini akan menjadi rencana yang bagus. Namun, Marsial Sein berjubah hitam adalah komandan pengawal abadi dari negara ilahi Tian Jue. Dia adalah bawahan terpercaya dewa bela diri Tian Jue. Orang ini selalu jahat dan licik, dan sangat sulit untuk dihadapi. Kami sudah melawannya, jadi saya ragu dia akan mengambil umpan bahkan jika kami menggunakan nama Ni Tian Chen untuk mengiriminya pesan. Jadi, jangan buang energi Anda. Wajah Taoise Huanglong dipenuhi dengan keterkejutan, dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Apa? Marsial Sein berjubah hitam yang menyerang kami ternyata adalah komandan pengawal surgawi, Ye Lius Hui. Bagaimana mungkin dia? Dia adalah tangan kanan dewa bela diri Tian Jue, seorang ahli bela diri yang memimpin pengawal ilahi. Dia selalu sulit dipahami. Taoise Huanglong sangat terkejut. Dia tidak dapat menerima jawaban ini, dia juga tidak dapat mempercayai hasil ini. Terlebih lagi, pilar pegunungan surga telah layu hingga titik ini. Bagaimana dia bisa dengan sengaja berkomplot melawan kita? Ni Tian Chen telah berada di sekte kami selama ratusan tahun. Bukankah itu berarti Ye Lius Hui telah mengincar kita selama ratusan tahun? Ji Tian Xing selesai mengucapkan mantra-nya dan perlahan membuka matanya. Dia telah mencari memori jiwa Ni Tian Chen dan mendapatkan jawaban yang tepat. Melihat bahwa penganut Tao Huanglong tidak mau mempercayainya, dia berkata dengan tenang, Ketika aku pertama kali kembali ke pilar pegunungan surga, kamu memberitahuku bahwa ada banyak kekuatan besar yang mengincar sekte kita selain gunung dunia bawah utara. Di antara mereka, kekuatan yang paling tersembunyi dan paling kuat belum pernah diketahui siapa orangnya. Sekarang kebenarannya terungkap, kekuatan itu adalah bangsa ilahi ujung surga. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat keluar Aula dan berkata dengan santai, di masa lalu, Dewa Beladiri Tai Hao dan Dewa Beladiri Luosui berhutang budi kepadaku dan sangat menghormatiku. Mereka pasti tidak akan mengincar pilar pegunungan surga. Hanya Dewa Beladiri Tianjue yang sombong dan memusuhi saya. Saat ini, ketiga Dewa Beladiri mungkin tidak lagi terikat pada kekuasaan dan kekayaan duniawi. Keinginan dan tujuan terbesar mereka adalah meninggalkan dunia ini dan naik ke dunia atas untuk mengejar dao keabadian ilahi. Penganut Tau Huanglong segera mengerti maksudnya dan berkata, Dewa Beladiri Tianjue ingin mengetahui misteri kenaikan guru. Itu sebabnya dia mengincar pilar pegunungan surga. Dia adalah Dewa Beladiri tertinggi. Karena status dan wajahnya, dia tidak bisa secara pribadi berurusan dengan pilar pegunungan surga. Selain itu, dia khawatir Dewa Beladiri Tai Hao dan Dewa Beladiri Luosui akan bergandengan tangan untuk menghentikannya. Oleh karena itu, dia memberikan tugas ini kepada bawahan terpercayanya, Yelius Hui. Itu sebabnya Yelius Hui menyelinap ke sekte kami untuk menyelidiki prasasti pedang di dojo. Setelah masalah ini terungkap, dia melarikan diri dari pilar pegunungan surga tanpa ragu-ragu. Ji Tianxing menganggup dan berkata, Benar, tebakan Anda tidak jauh dari kebenaran. Yelius Hui datang untuk mencari misteri kenaikan guru. Adapun apakah dia merencanakannya sendiri atau diinstruksikan oleh Dewa Beladiri Tianjue, itu tidak diketahui. Daois Huanglong mengerutkan alisnya rat-rat, ekspresinya berubah serius. Karena Marsial Sein berjubah hitam adalah Yelius Hui, maka kita berada dalam masalah. Gunung Dunia Bawah Utara ingin membunuh kita dan bangsa surga-ujung surga juga mengincar kita. Situasi sekte kita mengkhawatirkan. Ada sesuatu yang tidak dia ucapkan dengan lantang. Dengan kekuatan pilar pegunungan surga saat ini, mereka bahkan tidak bisa melawan Gunung Dunia Bawah Utara. Bagaimana mereka bisa memenuhi syarat untuk berurusan dengan Heaven and Divine Nation. Ji Tianxing tidak khawatir dan berkata dengan tenang, Jangan khawatir. Hari ini, kami bertarung dengan Yelius Hui dan memperingatkan musuh. Orang ini berhati-hati dan tidak akan bertindak gegabuh dalam jangka pendek. Selanjutnya, kita hanya perlu menghadapi Gunung Dunia Bawah Utara dengan seluruh kekuatan kita. Pendeta Tau Huanglong merasa lega dan berkata, murid akan mengikuti instruksi guru. Ji Tianxing berpikir sejenak dan berkata, guru akan mengasingkan diri selama beberapa hari. Selanjutnya, ada banyak hal yang harus Anda lakukan. Pertama, menenangkan para murid dan menggandakan sumber daya budidaya sehingga setiap orang dapat meningkatkan kekuatan mereka sesegera mungkin. Selain itu, Anda harus mengatur ulang 9 sekte dan 18 sekolah serta membangun sistem pertahanan kooperatif. Biarkan sekte memperkuat kewaspadaan mereka. Begitu mereka menemukan iblis di wilayah tersebut, mereka harus bergabung untuk mengepum dan menekannya. Tidak peduli dari sekte atau kota mana Anda berasal, selama Anda dapat membunuh iblis, saya akan membalas Anda sesuai dengan kontribusi Anda. Jika ada yang bisa membunuh Raja Iblis, saya akan menghadiahi mereka 5 juta batu roh dan teknik budidaya tingkat kesengsaraan tingkat tertinggi. Jika seseorang dapat memberikan kontribusi yang lebih besar, saya tidak hanya akan menghadiahinya dengan sumber daya budidaya, tetapi juga secara pribadi membimbingnya dalam seni bela diri. Mendengar apa yang dia katakan, Taoise Huanglong tiba-tiba berseru, Guru, bukankah Anda terlalu murah hati untuk memberi penghargaan kepada orang-orang sesuai dengan kontribusi mereka? Ji Tian Xing berkata dengan wajah serius, di dunia yang kacau ini, kita harus menggunakan cara-cara ekstrim untuk melihat efeknya. Dengan pahala yang besar, akan ada orang-orang pemberani. Taoise Huanglong ragu-ragu dan bertanya, Guru adalah dewa dan menyembunyikan seni bela diri dunia di dalam hati Anda. Menghargai metode kultivasi bukanlah apa-apa. Tapi sekte kami tidak memiliki banyak sumber daya budidaya. Bagaimana kita bisa memberikan hadiah? 1936. Ji Tian Xing mengingatkan Taoise Huanglong dan mengasingkan diri di ruang rahasia. Sebelum melakukan budidaya terpencil, dia melakukan perjalanan ke bawah tanah Star Divine Furnace. Dia menekan Ji Wani Tian Chen di Star Torque dan membiarkannya menanggung pembakaran dan penyiksaan Star Divine Fire. Kemudian, dia kembali ke ruang rahasia untuk berkultivasi dalam pengasingan. Taoise Huanglong juga meninggalkan aula utama untuk menenangkan para murid dan memberikan tugas kepada para tetua. Setelah dia menangani urusan sekte pilar pegunungan surga, dia harus mengumpulkan para pemimpin sekte dari sembilan sekte dan delapan belas sekolah untuk merumuskan rencana serangan dan pertahanan bersama. Singkatnya, Taoise Huanglong akan sibuk selama beberapa hari ke depan. Di ruang rahasia yang remang-remang, Ji Tian Xing duduk di singgah sana dan berkultivasi secara diam-diam. Ada banyak sumber daya budidaya di cincin interspatialnya yang menumpuk di beberapa gunung. Dalam beberapa tahun ke depan, dia tidak perlu khawatir tentang sumber daya budidaya. Meskipun dia telah menetapkan aturan penghargaan berdasarkan prestasi. Dia tahu betul bahwa hanya sedikit orang yang bisa memberikan kontribusi besar. Dia mengucapkan kata-kata ini hanya untuk memberikan gambaran besar bagi sembilan sekte dan delapan belas sekolah dan seniman bela diri dari berbagai kota. Adapun hasil spesifiknya, dia masih harus mengamati. Tanpa disadari, sepuluh hari berlalu dalam sekejap. Ji Tian Xing mengembangkan jalur jiwa pedang tingkat kelima dan secara gila-gilaan meningkatkan kekuatannya. Sekarang, jiwa dan tubuhnya telah mencapai puncak tahap kesengsaraan. Ember itu cukup kuat dan cukup besar. Dia hanya perlu menuangkan air dengan seluruh kekuatannya. Setelah air itu penuh, dia secara alami dapat menerobos dan mencapai alam yang lebih tinggi. Hanya dalam sepuluh hari, dia telah mengonsumsi ratusan ribu batu roh, ratusan pil, dan permata. Sumber daya budidaya ini bernilai 3 juta, dan dia telah menghabiskan semuanya hanya dalam sepuluh hari. Harganya sangat tinggi. Namun, hasil dari budidaya tersebut luar biasa. Kekuatannya telah mencapai puncak tahap kesengsaraan tingkat ketiga dan akan menerobos ke tahap kesengsaraan tingkat keempat. Dilubuk hatinya yang paling dalam, dia memiliki perasaan yang kuat. Kesengsaraan surgawi keempat akan segera datang. Oleh karena itu, dia mengakhiri budidayanya dan memasuki Star Divine Furnace di bawah tanah. Lautan api perak yang melonjak telah mencapai radius 80 mil, menempati 80 persen tungku. Kekuatan api bintang ilahi bahkan lebih ganas, dan kekuatan ilahi bahkan lebih murni. Ji Tian Xing melewati lautan api perak dan tiba di dekat obor di tengah tungku. Obornya kosong. Jiwa Ni Tian Chen sudah lama menghilang. Dia hanya bertahan selama beberapa hari sebelum dia dibakar menjadi abu oleh api bintang ilahi. Sungguh tidak berguna. Dia bergumam dengan suara rendah, berbalik, dan terbang ke tepi tungku ilahi. Tian Yue dan naga hitam sama-sama mengasingkan diri dan tidak memiliki gangguan. Naga hitam bertindak hati-hati. Dia tidak serakah untuk mendapatkan lebih banyak. Dia dengan hati-hati menyerap api bintang ilahi dan terus meningkatkan kekuatannya. Ia memiliki garis keturunan naga ilahi kuno dan telah menguasai teknik rahasia klan naga, seni transformasi astral. Kekuatannya meningkat secara signifikan. Metode kultifasi Tian Yue membuat Ji Tian Xing mengerutkan kening. Mengandalkan perlindungan kalung misterius itu, orang ini mati-matian menyerap api ilahi bintang-bintang dan melemahkan tubuh dharmanya tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri. Dia membakar dirinya sendiri hingga menjadi hitam seperti arang, pemandangan yang mengerikan untuk dilihat. Namun, ia menahan rasa sakit dan mengubah api astral ilahi menjadi kekuatan sihirnya sendiri, dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Ji Tian Xing dapat merasakan bahwa kekuatannya jauh melampaui seorang kultifator biasa di tahap kedua bencana penyeberangan. Ini akan mencapai titik kritis. Rupanya, tidak lama kemudian Qian Yue mengalami kesengsaraan lagi. Ji Tian Xing mengamati dalam diam beberapa saat. Melihat Qian Yue tidak dalam bahaya, dia diam-diam pergi. Dia melihat kembali botol harta karun mengkilap. Di bawah perlindungan tanaman merambat panjang umur, sisa jiwa naga putih menyerap api bintang ilahi dan pulih dengan mantap. Entah berapa lama waktu yang dibutuhkan sisa jiwa naga putih untuk pulih sepenuhnya. Ji Tian Xing berhenti dan mengamati beberapa saat. Kemudian dia meninggalkan tungku ilahi dan kembali ke ruang rahasia. Dia berhenti berkultifasi dan duduk dengan tenang untuk menyesuaikan kondisinya. Dia menyesuaikan kondisinya hingga puncaknya dan menunggu datangnya kesengsaraan surgawi. Seiring berjalannya waktu, kesengsaraan surgawi dalam jiwanya menjadi semakin intens. Pada tengah malam, dia mendapat pencerahan. Dia tahu kapan kesengsaraan surgawi akan datang. Itu akan datang besok siang. Setelah memastikan waktu kesengsaraan surgawi, Ji Tian Xing mulai bersiap. Enam jam kemudian, Fajar tiba. Pada saat ini, aliran cahaya lemah terbang dari langit. Ia memasuki ruang rahasia dan jatuh ke tangan Ji Tian Xing. Ji Tian Xing segera membuka matanya dan melihat pita di tangannya. Di dalam pita itu ada jade slip sepanjang setengah kaki. Warnanya ungu kehitaman. Itu terbuat dari spes spirit jade dari klan iblis. Ji Tian Xing sedikit mengernyit. Dia berpikir sejenak dan mengerti. Itu pasti pesan dari ke. Dia melepaskan gumpalan divine sense dan memasuki jade slip. Tiba-tiba, sebuah gambaran muncul di benaknya. Dalam gambar yang gelap, ada sebuah gua yang redup. Ada lampu batu di sudut, yang bersinar dengan cahaya ungu. Jika sedang duduk di sudut gua, dia mengenakan baju besi hitam dan jubah hitam longgar. Di bawah jubah hitam halus, wajah ungu muda terlihat. Serta sepasang mata kusam yang ditutupi cahaya berdarah. Ji Keterlihat tidak berbeda dengan klan iblis kecuali tubuhnya yang ramping. Dia sepertinya terluka parah. Ada darah di sudut mulutnya. Dia terlihat sangat lemah. Ada luka sepanjang sumpit di lehernya. Darah terus mengalir keluar. Namun, dia mencoba yang terbaik untuk menghidupi dirinya sendiri. Dia berkata dengan suara lemah, Saudara Tian Xing, Dewa iblis menciptakan sekelompok dewa darah beberapa hari yang lalu. Ada ratusan dari mereka. Great Demon Sage mengirim sepuluh raja iblis dan ribuan prajurit klan iblis untuk mengikuti dewa darah dan meninggalkan gunung dunia bawah utara. Selama setengah tahun, Dewa iblis telah mempelajari cara meningkatkan dewa darah dan menghilangkan kelemahan mereka. Dewa iblis telah berhasil. Ratusan ilusi dewa darah hampir merupakan mesin pembunuh yang sempurna, senjata tiada taraf. Begitu mereka mencapai dunia bawah utara, konsekuensinya tidak terbayangkan. Dewa darah melahap darah dan jiwa untuk memberi makan dewa iblis. Itu akan memungkinkan dewa iblis pulih ke alam dewa dalam waktu sesingkat mungkin. Saudara Tianxing, Anda harus menghentikan mereka. Kamu, kamu harus berhati-hati. Tidak boleh terjadi apa-apa padamu. Jika sudah lemah sejak awal, dan setelah mengucapkan begitu banyak kata sesekali, dia kehabisan napas dan terengah-engah. Dia sepertinya berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Setelah mengatakan ini, dia melambaikan tangannya dan mengakhiri transmisi. Pemandangan gelap menghilang. Ji Tianxing mencengkeram sleep geotransmisi dengan erat. Wajahnya penuh kekhawatiran. Dia berbisik pada dirinya sendiri, keterluka parah dan berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Apakah identitasnya telah terungkap? Mustahil. Dia memiliki perlindungan rantai bintang surgawi. Penampilan dan auranya dirasuki setan. Tidak mungkin dia bisa diekspos. Dia cemas dan khawatir. Mau tak mau dia ingin mengirimkan sleep geotransmisi untuk menanyakan situasi jika. Namun, dia ragu-ragu dan menolak gagasan itu. Dia harus mempertimbangkan bahwa jika ke dalam bahaya dan identitasnya mungkin terungkap, maka dia tidak dapat mengirimkan sleep geotransmisi. Setidaknya, dia tidak bisa mengirimkannya sekarang. Itu mungkin merugikan ke dua pemikiran berbeda terjalin di benaknya. Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama. Setelah sekian lama, dia menekan kekhawatiran di dalam hatinya dan menenangkan diri untuk bermeditasi dan mengatur pernafasannya. 1937. Keesokan harinya, pada siang hari, gunung pilar surga tetap terang seperti biasanya, dikelilingi oleh awan berwarna-warni. Jitiansing keluar dari ruang rahasia dan tiba di dojo yang luas. Begitu dia berjalan ke Prasasti Pedang, langit yang semula cerah dipenuhi angin dan awan. Awan kelabu besar terbang dari segala arah dan berkumpul di atas pilar gunung surga. Segera, matahari cerah di langit tertutup. Awan hitam dengan radius ratusan mil tergantung di atas dojo. Ada ratusan mil awan kelabu di langit, membuat dunia menjadi gelap. Banyak murid yang merasa gelisah dan penasaran melihat perubahan drastis di dunia. Banyak murid yang terbangun dan berkumpul dalam kelompok yang terdiri dari 3 sampai 5 orang, mendiskusikan apa yang sedang terjadi. Tidak lama kemudian, awan hitam membentuk pusaran awan kesengsaraan yang sangat besar, memancarkan segala jenis potir. Banyak murid kemudian menyadari bahwa seseorang sedang mengalami masa kesengsaraan. Oleh karena itu, semua orang bergegas ke dojo dari segala arah untuk mengamati proses orang lain melewati masa kesengsaraan. Tak lama kemudian, puluhan murid berkumpul di sekitar dojo. Pada saat ini, kilat menyambar di pusaran awan kesengsaraan, dan sambaran petir pertama menyambar. Kabum! Diiringi gemuruh guntur yang memekakan telinga, empat pilar petir berwarna berbeda menghantam Jitiansing yang berada di tengah lapangan dengan keras. Petir emas, merah, biru, dan ungu melambangkan kekuatan berbagai atribut. Mereka misterius dan kuat. Seperti yang kuduga, ini adalah kesengsaraan keempatku. Awalnya ada empat sambaran petir, lalu delapan, enam belas, tiga puluh dua. Jitiansing berdiri di dojo dan memandang ke langit dengan tenang, bergumam pada dirinya sendiri. Ketika petir merobek langit yang gelap dan menyambar di atas kepalanya, dia melambaikan tangannya dan menembakkan cahaya kemasan. Astaga! Cahaya kemasan yang sakral dan menyelaukan membentuk pusaran raksasa dengan radius 3.000 meter di atas kepalanya. Keempat petir surgawi segera ditelan oleh pusaran emas dan menghilang tanpa jejak. Seluruh prosesnya sangat cepat dan gerakan Jitiansing juga sangat santai. Dia menelan empat sambaran petir dalam sekejap mata. Itu lebih mudah daripada minum air. Selanjutnya, pusaran awan kesengsaraan berputar lebih cepat dan sambaran petir kedua menyambar. Seperti yang diharapkan Jitiansing, kali ini ada delapan sambaran petir dan masih dalam empat warna dan atribut. Kabum! Suara guntur bergema di langit, mengguncang daratan ratusan mil. Namun, ketika delapan sambaran petir menyambar kepala Jitiansing, mereka langsung tertelan oleh pusaran emas. Tidak ada satupun sambaran petir yang keluar. Dia berdiri di tengah dojo dengan ekspresi tenang, jubahnya seputih salju. Selanjutnya, sambaran petir ketiga menyambar, dan enam belas sambaran petir menyambar pada saat yang bersamaan. Namun hasilnya tetap saja pusaran emas menelan sambaran petir lagi. Setelah putaran ketiga guntur surgawi, pusaran awan kesengsaraan mulai berubah, menghasilkan guntur surgawi yang lebih kuat. Para murid di sekitar dojo sudah lama tercengang. Mereka berseru dan berdiskusi di antara mereka sendiri. Itu Tuan Muda Ji, kesengsaraan Tuan Muda Ji. Ya Tuhan, Tuan Muda Tuan Ji kan. Bukankah dia kesengsaraan-kesengsaraan Ji? Ya Tuhan, apa aku melihat sesuatu? Kesengsaraan-kesengsaraan-kesengsaraan selama dua bulan. Mungkinkah dia tidak menyelesaikan kesengsaraannya terakhir kali, jadi dia melanjutkannya kali ini. Eh, kenapa aku mempunyai ide yang aneh? Apakah kamu sudah gila? Ini sulit dipercaya. Petir kesengsaraan Tuan Muda Ji menyambar 4, 8, dan 16 sambaran petir secara bersamaan. Bukankah menakutkan kalau sambaran petir akan berlipat ganda setiap saat? Selain Tuan Muda Ji, saya belum pernah mendengar ada orang lain yang mengalami kesengsaraan-kesengsaraan Ji. Apakah surga mengubah aturan kesengsaraan-kesengsaraan untuk Tuan Muda Ji? Tuan Muda Ji mampu menetralkan petir surgawi yang begitu menakutkan dengan begitu mudah. Ini sungguh sulit dipercaya. Tidak heran dia adalah penerus dari pendiri kita, Kenshin. Dia adalah bakat yang langka. Dengan Tuan Muda Ji mewarisi keterampilan bela diri pendiri kita, gunung pilar surga kita akan makmur. Ya, dengan kecepatan pertumbuhan Tuan Muda Ji, dia akan segera mampu menerobos ke alam Marsial Sage. Saat itu, sekte kita akan memiliki dua petapa bela diri. Lebih dari seratus murid tribulasi Cloud Vortex berkumpul di sekitar dojo dan berdiskusi dengan penuh semangat. Mereka bersemangat dan bersemangat. Kekuatan dan bakat Ji Tianxing membuat semua orang melihat harapan terhadap pilar gunung surga. Para murid menjadi lebih bersatu dan memiliki harapan yang lebih besar terhadap pilar gunung surga. Mereka juga lebih setia. Inilah yang ingin dilihat Ji Tianxing. Itu juga alasan mengapa dia melewati kesengsaraan-kesengsaraan di depan semua orang. Setelah beberapa saat, pusaran awan kesengsaraan menyelesaikan transformasinya dan menyambar sambaran petir keempat. Kabum! Suara guntur mengguncang awan dan bergema di langit, menyebabkan pilar gunung surga berguncang. 32 sambaran petir sepanjang seribu kaki turun dari pusaran awan kesengsaraan. Mereka disusun dalam susunan misterius dan menyerang Ji Tianxing. Setiap sambaran petir berwarna-warni, selain emas, merah, biru dan ungu, ada warna kelima, hitam. Para murid di sekitar Dojo belum pernah melihat petir hitam sebelumnya dan mereka semua berseru kaget. Namun, Ji Tianxing tahu betul bahwa petir hitam adalah jenis petir yang paling langka dan paling menakutkan. Petir hitam melambangkan kehancuran. Dia sedikit mengernyit dan mengangkat tangannya dengan ekspresi muram. Dia melambaikan telapak tangannya dan cahaya pedang memenuhi langit. Aduh, sial! Sebanyak 49 pedang emas raksasa membentuk susunan pedang dan terbang ke langit, menghantam 32 sambaran petir. Cahaya petir dan pedang bertabrakan, menciptakan suara keras yang mengguncang alam semesta dan memancarkan cahaya menyelaukan yang tak ada habisnya. Kabum! Petir lima warna dan pedang emas raksasa hancur pada saat bersamaan, berubah menjadi jutaan pecahan cahaya yang jatuh dari langit seperti hujan warna-warni. Jitiansing mengalahkan petir itu dan berdiri di tengah dojo tanpa cedera. Selanjutnya, sambaran petir kelima dan keenam menyambar. 64 dan 128 sambaran petir menyambar dari pusaran awan kesengsaraan. Petir destruktif menyambar dan membanjiri dojo dalam jarak 100 mil, mengubah seluruh dojo menjadi dunia petir. Para murid di sekitar dojo juga dikejutkan oleh kekuatan yang menakutkan itu. Mereka sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat dan mundur ketakutan. Akhirnya, sambaran petir ke enam berakhir dan pusaran awan kesengsaraan berubah lagi. Jitiansing berdiri di langit dengan tenang dan menatap pusaran awan kesengsaraan, menunggu dengan tenang. Seratus napas kemudian, pusaran awan kesengsaraan menyelesaikan transformasinya dan berubah menjadi warna merah darah yang kental. Sambaran petir ke tujuh adalah kesengsaraan iblis batin. Kilatan petir berwarna merah darah sepanjang seribu kaki menyambar dan berubah menjadi bola lampu besar berwarna merah darah, menyelimuti Jitiansing. Jitiansing tidak kenal takut dan dengan tenang menerima ujian kesengsaraan iblis batin. Kesengsaraan iblis batin ke tujuh dan kesengsaraan angin dan api ke delapan tidak lagi menjadi tantangan baginya. Dia sangat menantikan dan penasaran dengan sambaran petir terakhir. Tiga kesengsaraan surgawi yang dialami sebelumnya adalah kesengsaraan tujuh emosi, kesengsaraan reinkarnasi, dan kesengsaraan ruang waktu. Hari ini adalah kesengsaraan surgawi keempat. 1938 Bola cahaya merah tua menyelimuti Jitiansing selama satu jam penuh. Kesengsaraan setan batin kali ini sangat panjang. Jitiansing menanggung segala macam ujian dalam mimpi iblis batin. Namun, setelah satu jam, dia masih melewatinya tanpa ada kecelakaan. Bola cahaya berwarna merah darah perlahan menghilang. Dia juga membuka matanya, memancarkan aura yang kuat dan agung. Setiap kesengsaraan iblis batin adalah kesengsaraan yang sangat berbahaya. Kesalahan sekecil apapun bisa mengubah seseorang menjadi abu. Namun, setelah ia melewati masa kesengsaraan, ia akan menghadapi hatinya dan dapat melihat kenangan di lubuk jiwanya. Itu adalah jejak yang tidak bisa dihapus oleh waktu dan reinkarnasi. Jitiansing menatap pusaran awan kesengsaraan yang tinggi di langit, dan sudut mulutnya melengkung membentuk cibiran. Tampaknya itu adalah penghinaan, dan juga tampaknya mengejek. Ada juga sedikit kesembronoan dan kesombongan. Tidak ada yang tahu apa yang dia alami. Tidak ada yang tahu apa yang dia rasakan saat ini. Kabum! Guntur meledak, dan petir surgawi kedelapan turun. Petir surgawi lima warna sepanjang seribu kaki menghantam Jitiansing seperti naga dewa yang turun ke dunia. Api petir lima warna yang menerangi dunia menyelimuti Jitiansing dan membakarnya dengan ganas. Dia berdiri di udara dengan ekspresi tenang, menahan siksaan angin surgawi, api astral, dan petir. Dia sekali lagi menggunakan kesengsaraan angin dan api untuk meredam tubuhnya. Tubuhnya telah mencapai puncak tahap transendensi kesengsaraan dan sangat mendekati batasnya. Namun, dia masih enggan melepaskan kesempatan apapun untuk melemahkan tubuhnya. Karena dia tahu bahwa batas sebenarnya adalah tidak akan pernah ada batas. Seribu tahun yang lalu, dia telah melakukan perjalanan di alam naga selama bertahun-tahun, menambah pengalaman dan pengetahuannya yang luas. Dia tahu bahwa di antara puluhan ribu ras di alam semesta, klan naga memiliki tubuh fisik terkuat dan kemampuan ilahi paling kuat. Dalam pertarungan yang adil dengan kekuatan dan ranah yang sama, hampir tidak ada ras yang bisa melampaui klan naga dalam kekuatan tempur. Di antara teknik rahasia klan naga, terdapat keterampilan pamungkas yang aneh dan tidak konvensional yang memungkinkan seseorang menjadi dewa dengan tubuh fisiknya. Tanpa mengembangkan seni bela diri atau mantra dharma, seseorang juga dapat mencapai alam dewa dengan terus-menerus melatih tubuhnya dengan berbagai metode dan meningkatkan kekuatan fisiknya tanpa batas. Terlebih lagi, pembangkit tenaga listrik yang tubuh fisiknya telah menjadi dewa ini dapat dengan mudah menghancurkan lawan dari alam yang sama. Dalam kehidupan sebelumnya, Jitiansing terinspirasi oleh hal ini dan juga mencoba mengembangkan teknik ini. Sayangnya, dampaknya tidak terlalu besar. Itu jauh lebih rendah daripada budidaya pedang dao, yang memungkinkan dia meningkatkan kekuatannya lebih cepat. Namun, segalanya berbeda sekarang. Dia telah terlahir kembali dan mengalami sembilan kesengsaraan surgawi. Dia ingin menggunakan kekuatan mengerikan dari kesengsaraan surgawi untuk menyempurnakan tubuh fisiknya, terus menggali potensinya sendiri, dan memperluas batas kemampuannya. Meskipun dia adalah reinkarnasi dari Kenshin, dia tidak akan mengikuti jalan lama yang sama. Ia ingin menebus penyesalannya dan mencoba metode kultivasi yang belum pernah ia coba sebelumnya. Dia ingin menciptakan jalur seni bela diri yang baru. Tanpa disadari, dua jam berlalu. Jitiansing menanggung segala macam siksaan dan akhirnya berhasil melemahkan tubuhnya, menyebabkan kekuatan tubuhnya berlipat ganda. Dia menggali lebih banyak potensi dan mendorong batas kemampuannya lebih jauh lagi. Setelah kesengsaraan besar angin dan api menghilang, pusaran awan kesengsaraan bergejolak lagi, dan guntur surgawi kesembilan turun. Ledakan. Menyusul suara gemuruh yang bergema di seluruh alam semesta, seberkas cahaya lima warna yang besar runtuh. Pada saat itu, seluruh pilar pegunungan surga diterangi oleh cahaya lima warna, berubah menjadi dunia cahaya yang mempesona. Murid yang tak terhitung jumlahnya tidak dapat membuka mata mereka karena cahaya yang menyilaukan. Seolah-olah mereka telah dibutakan dan tidak dapat melihat apapun. Setelah sinar lima warna yang menyilaukan menghantam Jitiansing, itu berubah menjadi bola cahaya selebar puluhan mil dan menyelimuti dirinya. Setelah sekian lama, cahaya lima warna yang menerangi dunia perlahan menghilang. Hanya bola cahaya dengan radius 25 mil yang tersisa mengambang dengan tenang di langit di atas tempat latihan. Semua orang bingung. Mereka terkejut dan bingung ketika mereka saling berbisik. Tidak ada yang tahu apa yang tersembunyi di guntur surgawi ke-9. Pada saat ini, Jitiansing terjebak dalam kehampaan tak berujung, berdiri di atas piringan besar. Susunan cakram lima warna ini lebarnya ribuan mil, seperti pulau terpencil di kehampaan yang gelap. Cahaya warna-warni itu adalah kis spiritual lima elemen yang agung, yang beredar tanpa henti. Jitiansing berdiri di tengah-tengah susunan dis lima elemen, dengan tenang mengamati situasi di sekitarnya, bertanya-tanya ujian macam apa ini. Lima elemen rohki membentuk susunan dis dan digantung sendirian di kehampaan. Selain itu, tidak ada yang lain. Mungkinkah ujian ini adalah kesengsaraan lima elemen? Saat Jitiansing merenung, dia melangkai susunan dis lima elemen dan terbang menuju tepinya. Segera, dia terbang ke tepi susunan dis dan berdiri diam, melihat kekosongan di depannya dan mengamati dengan cermat. Tidak ada suhu, udara, atau spirit ki dalam kehampaan yang gelap, dan tidak ada makhluk hidup. Yang ada hanyalah rasa dingin dan keheningan yang tak ada habisnya, serta badai kehampaan, turbulensi, dan lubang hitam yang mengerikan. Bahkan Marsial Saga tidak dapat melakukan perjalanan melalui kehampaan, apalagi bertahan dalam kehampaan untuk waktu yang lama. Jika tidak, mereka akan kehilangan nyawa. Hanya ketika seseorang mencapai alam dewa bela diri barulah seseorang memenuhi syarat untuk melakukan perjalanan melalui kehampaan dan melintasi seluruh wilayah bintang. Bahkan jika seseorang menghadapi badai atau turbulensi, ia akan memenuhi syarat untuk melawan dan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Jitiansing mengandalkan tubuh fisiknya yang kuat dan mencoba melangkah ke dalam kehampaan. Dia ingin melihat apakah ada hal lain yang kosong selain susunan dis lima elemen. Namun, begitu dia melangkah ke dalam kehampaan, dia dipantulkan kembali oleh kekuatan suci yang tak terlihat dan terbang ratusan kaki jauhnya. Ia tidak mau menyerah dan mencoba beberapa kali lagi, namun semuanya berakhir dengan kegagalan. Terlebih lagi, dia terluka oleh kekuatan suci yang tak terlihat dan darah mengalir keluar dari mulut dan hidungnya. Tidak ada keraguan bahwa dia terjebak dalam susunan dis lima elemen dan tidak bisa keluar sama sekali. Kecuali dia bisa menyelesaikan kesengsaraan lima elemen. Dia menenangkan diri dan mengamati dengan cermat. Segera, dia menemukan ada cahaya redup di kedalaman kehampaan. Dia dengan cepat melakukan keterampilan rahasia mata dewa dan matanya berubah menjadi emas saat dia menatap ke kedalaman kehampaan. Setelah mengamati beberapa saat, dia menyadari bahwa cahaya itu adalah pilar gunung surga. Dia bisa melihat pemandangan di puncak gunung pilar surga. Ada banyak istana dan rumah besar, dan banyak murid yang menonton dan berdiskusi di tepi dojo. Jitiansing mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Dia segera mengerti. Saya terjebak dalam susunan cakram lima elemen. Dunia luar adalah puncak gunung pilar surga, dan ada kekosongan yang tidak dapat dilewati di antara keduanya. Jika saya tidak dapat menyelesaikan kesengsaraan lima elemen, saya akan terjebak di sini dan bahkan mungkin mati. Hanya dengan melewati kehampaan saya dapat meninggalkan susunan dis lima elemen dan kembali ke puncak gunung pilar surga. Namun bagaimana saya dapat mengatasi kesengsaraan lima elemen. Bagaimana saya bisa melewati kekosongan? Jitiansing melihat pemandangan di kedalaman kehampaan dan kemudian melihat susunan dis lima elemen di bawah kakinya. Dia mengerutkan kening dan merenung. Setelah beberapa saat, sebuah ide terlintas di benaknya dan dia tiba-tiba mendapat ide. Itu benar, kekuatan lima elemen adalah sumber segala sesuatu di alam semesta. Saya belum pulih kekeadaan abadi, jadi saya tidak dapat menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Tapi saya bisa menggunakan kekuatan susunan dis lima elemen untuk menciptakan gunung, sungai, bunga, dan pepohonan nyata untuk mengisi kekosongan yang gelap. 1939 Jitiansing tidak lagi ragu-ragu ketika dia memikirkan cara untuk menyelesaikan kesengsaraan lima elemen. Dia terbang ke tengah lempeng formasi lima elemen dan duduk bersila di dalamnya. Dia mulai merapal mantra dengan kedua tangannya. Di bawah kendalinya, lima elemen rohki di lempeng formasi lima warna mulai mengalir lebih cepat. Pilar cahaya lima warna terbang keluar dan mengelilingi tubuhnya seperti naga yang berenang. Langit dan bumi yang luas, matahari dan bulan, lima elemen ekstrim, penciptaan dan kelahiran kembali. Jitiansing berteriak dengan wajah serius. Dia melambaikan tangannya dan ratusan cahaya lima warna terbang ke dalam kehampaan di tepi pelat formasi. Swash, swash, swash. Ketika cahaya lima warna mendarat di kehampaan, perubahan ajaib segera terjadi. Earth Spirit Ki berwarna kuning tua dengan cepat mengembun menjadi tanah dan bebatuan kuning. Itu menyebar ke segala arah dan membentuk daratan yang luas. Kekuatan lima elemen diaktifkan, api, kayu, tanah, dan menjadi kiroh bumi yang lebih bergejolak. Tanah kuning tua tumbuh dengan liar dan tumbuh dengan kecepatan yang sangat cepat. Itu membentuk gundukan dan kemudian menjadi puncak gunung. Jitiansing terus merapal mantra dan mengendalikan kekuatan lempeng formasi lima elemen untuk terus menyuntikkannya ke dalam kehampaan. Gunung kecil setinggi seratus kaki pun tumbuh pesat dan menjadi puncak gunung yang lebih megah. Itu juga menyebar ke kedalaman kehampaan. Di saat yang sama, rerumputan hijau, tanaman merambat, dan anakan pohon mulai bermunculan di puncak gunung yang gundul. Mereka tumbuh dengan kecepatan luar biasa. Waktu berlalu tanpa suara, dan dua jam berlalu dengan sangat cepat. Dalam kekosongan di tepi lempeng formasi, puncak gunung asli telah menjadi barisan pegunungan hijau subur. Itu meluas hingga ratusan mil dan terus menyebar ke kedalaman kehampaan. Jitiansing masih duduk di tengah-tengah pelat formasi. Dia melambaikan tangannya dan mengucapkan mantra dengan ekspresi serius untuk mengendalikan lima elemen rohki. Kekuatan lempeng formasi lima elemen tidak ada habisnya seolah-olah tidak akan pernah habis. Setelah enam jam, barisan pegunungan telah berkembang hingga lebih dari 400 mil. Jaraknya hanya 300 mil dari cahaya di kedalaman kehampaan. Jitiansing merapal mantra terus-menerus selama enam jam. Dia telah menciptakan sesuatu dari udara seolah-olah dia sedang menciptakan keajaiban. Jiwa surgawinya telah terkuras habis dan ekspresinya sudah agak lelah. Butir-butir keringat halus juga muncul di dahinya. Tanpa disadari, empat jam berlalu. Pegunungan hijau yang megah telah membentang lebih dari 800 mil. Ia akhirnya melintasi kehampaan yang gelap dan bersentuhan dengan cahaya. Jitiansing menghela napas lega dan perlahan mengakhiri mantra-nya. Suwa. Cakram susunan lima elemen menyala dengan cahaya yang menyilaukan dan berubah menjadi pusaran besar, menyelimuti Jitiansing. Kispiritual lima elemen yang agung melonjak ke dalam tubuhnya seperti banjir besar. Tanpa ragu, dia telah berhasil menyelesaikan kesengsaraan lima elemen. Ini adalah hadiah dari Dao Surgawi. Dia menerima kispiritual lima elemen dengan tangan terbuka dan mengubahnya menjadi kekuatan sihir dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Setelah 15 menit, tubuhnya dipenuhi dengan kispiritual lima elemen. Bahkan jika dia menekan kekuatan sihirnya sebanyak lima kali, dia masih tidak dapat menahan kekuatan sihir lagi. Dia sudah mencapai batasnya. Namun, dia hanya melahap 20 persen kispiritualnya. 80 persen sisanya dari kispiritual akan terbuang sia-sia. Karena itu, dia menggunakan pikirannya untuk mengendalikan mutiara pengolah surga di dalam pikirannya dan dengan gila-gilaan melahap kispiritual lima elemen. Cara ini memang efektif. Heaven mending bat yang kecil itu seperti jurang maut. Dengan sangat cepat, ia melahap seluruh energi spiritual lima elemen. Mutiara pemelihara surga menjadi lebih mempesona, dan kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Namun, Jitiansing dapat merasakan bahwa kispiritual lima elemen hanyalah hidangan pembuka mutiara pemelihara surga. Bahkan jika ada kispiritual 10 atau 20 kali lebih banyak, ia masih bisa melahapnya. Disarai lima warna secara bertahap menghilang. Jitiansing juga berbalik dan pergi dengan puas. Dia melangkah ke pegunungan yang megah dan berjalan di sepanjang pegunungan yang subur menuju kedalaman kehampaan. Setelah 100 napas waktu, dia mencapai ujung pegunungan dan melangkah menuju cahaya. Suwa. Dengan kilatan cahaya, dia seolah melewati tirai tipis atau cermin lima warna. Dia meninggalkan dunia kehampaan dan kembali ke puncak pegunungan pilar surga. Dia muncul di langit di atas ruang pelatihan, aman dan sehat. Kekuatannya meningkat dua kali lipat. Di saat yang sama, cahaya lima warna di langit menghilang. Kesengsaraan lima elemen telah sepenuhnya berakhir. Usaran awan kesusahan yang tinggi di langit juga berubah menjadi cahaya kemasan suci yang turun dari langit dan menyelimuti sosok Jitiansing. Tubuhnya telah mengumpulkan terlalu banyak kispiritual lima elemen dan tidak dapat menampung lebih banyak kekuatan sihir untuk saat ini. Namun, cahaya kemasan suci ini adalah jenis kekuatan suci yang istimewa. Setelah memasuki tubuhnya, itu mengalir ke jiwa ilahi dan dengan cepat memperkuat jiwa ilahinya. Hanya dalam seratus napas waktu, jiwa ilahinya telah berkembang tiga kali lipat, dan lautan kesadarannya juga menjadi lebih luas. Setelah jiwa ilahinya diperkuat, itu juga telah mencapai batas yang tepat untuk kekuatan sihir dan tubuh fisiknya. Selain itu, manfaat dari penguatan jiwa ilahinya sangat jelas. Divine sense-nya lebih kuat dan dapat menjangkau radius 500 mil. Itu sangat teliti. Lautan kesadarannya dapat memuat lebih banyak informasi. Bakat dan pemahamannya juga meningkat pesat. Reaksinya juga lebih cepat. Secara keseluruhan, Jitiansing berhasil melewati kesengsaraan surgawi dan mencapai tahap keempat dari tahap kesengsaraan. Kekuatannya telah meningkat lebih dari tiga kali lipat dibandingkan sebelumnya. Saat dia memurnikan cahaya kemasan suci dan membuka matanya, matanya memancarkan cahaya kemasan yang tajam. Seluruh tubuhnya juga memancarkan aura agung dan mendominasi. Para murid di sekitar aula pelatihan masih tenggelam dalam keterkejutan, keterkejutan, dan diskusi. Merasakan aura Jitiansing yang agung dan mendominasi, tubuh semua orang gemetar. Hati mereka dipenuhi dengan rasa hormat yang mendalam, dan mereka secara alami membungku untuk memberi hormat kepadanya. Selamat kepada Tuan Mudaji karena berhasil melewati kesengsaraan surgawi. Selamat kepada Tuan Mudaji karena telah mencapai kesuksesan besar. Banyak orang memberi hormat serempak dan berteriak dengan kekaguman yang tulus. Jitiansing melihat sekeliling dengan tatapan yang agung, lalu menarik pandangannya, melangkah melintasi langit, dan meninggalkan aula pelatihan. Di bawah pengawasan semua orang, dia kembali ke istana pilar surga. Dia harus bermeditasi selama dua hari untuk menyempurnakan kispiritual lima elemen yang tersimpan di tubuhnya dan menstabilkan fondasi seni bela dirinya. Jika tidak, ketika kispiritual yang disimpan dalam tubuhnya mencapai batasnya, kekuatan tempurnya akan sangat berkurang, dan dia bisa meledak kapan saja. Setelah dia pergi, para murid di aula pelatihan masih tidak mau pergi. Mereka masih berkumpul dalam kelompok yang terdiri dari tiga sampai lima orang, mendiskusikan apa yang telah terjadi sebelumnya. Apa yang mereka lihat hari ini telah menyegarkan pemahaman semua orang tentang kesengsaraan surgawi? Itu benar-benar membuka mata. Banyak murid yang menghela nafas dengan emosi. Mampu menyaksikan kesengsaraan surgawi yang unik dan dahsyat dengan mata kepala sendiri jelas merupakan kekayaan terbesar dalam hidup mereka. Bisa menyaksikan seorang jenius yang luar biasa seperti Jitian Singh menjalani kesengsaraan surgawi dan mengamati prosesnya dengan jelas bukan hanya sebuah berkah, tetapi juga merupakan bantuan dan inspirasi yang besar. Semua orang sangat mengagumi Jitian Singh, dan mereka semua menantikan dia menerobos ke alam Marsial Sein dan mengambil aliposisi Master Sekte. Pada saat itu, Gunung Tianzu akan memiliki dua orang suci bela diri yang mengawasinya, serta jenius nomor satu sejak saman kuno. Gunung Tianzu pasti akan menjadi terkenal di seluruh benua Senwu dan menciptakan era kejayaan baru. Dengan perasaan dan harapan seperti itu, semua orang penuh dengan harapan dan kerinduan akan masa depan Gunung Tianzu. 1940. Dua hari berlalu dalam sekejap mata. Jitian Singh telah bermeditasi di ruang rahasia selama dua hari. Dia telah mengubah semua energi spiritual di tubuhnya. Fondasi seni bela dirinya telah stabil, dan kekuatannya juga terus meningkat. Dia telah mencapai kondisi puncaknya. Malam itu, setelah dia menyelesaikan kultifasinya, dia memerintahkan Zibai untuk mengirim pesan kepada Daois Huanglong untuk audiensi. Setelah beberapa saat, Daois Huanglong datang ke ruang rahasia. Murid memberi salam kepada guru. Selamat karena Anda telah berhasil melewati masa kesengsaraan. Kekuatan Anda telah meningkat satu tingkat lagi. Daois Huanglong menangkupkan tangannya dan berkata dengan hormat. Jitian Singh mengangkat tangannya, memberi isyarat agar dia berdiri dan berbicara. Dia bertanya, kamu sibuk dengan misi selama sepuluh hari terakhir. Bagaimana hasilnya? Penganut Tao Huanglong menunjukkan ekspresi puas dan melaporkan, guru, jangan khawatir. Semuanya berjalan baik, murid ini telah menenangkan murid lainnya dan menggandakan jumlah sumber daya budidaya. Selain itu, guru telah melewati masa kesengsaraan di depan semua orang. Para murid bahkan lebih bersemangat dan bersemangat. Sekarang, para murid sangat bersatu. Mereka semua menantikan perkembangan sekte dan kebangkitan kejayaannya. Adapun 9 sekte dan 18 sekolah, saya juga telah mengumpulkan para pemimpin sekte dan membuatkan mereka peraturan dan kesepakatan. Setelah dua putaran perundingan, sekte-sekte tersebut telah menerima perjanjian untuk bekerja sama dalam serangan dan pertahanan. Selain itu, guru berkata bahwa akan ada imbalan berdasarkan prestasi. Hal ini telah sangat meningkatkan moral sekte-sekte tersebut. Mereka cukup tertarik. Setelah mendengarkan laporan Daois Huanglong, Jitian Singh merasa lega. Dia berkata dengan nada serius, Huanglong, kamu akan tinggal di Gunung Tiansu. Kamu harus tegas dan melindungi keselamatan sekte tersebut. Saya harus keluar untuk melakukan sesuatu. Saya khawatir saya hanya akan kembali dalam satu atau dua bulan. Daois Huanglong terkejut. Dia bertanya dengan ragu, guru, situasi di Gunung Tiansu sudah stabil. Apa lagi yang harus Anda lakukan? Mengapa Anda harus keluar begitu lama? Jitian Singh menjelaskan dengan suara rendah, Gunung Dunia Bawah Utara telah menciptakan kumpulan ilusi Dewa Darah lainnya. Itu adalah senjata pembunuh yang sempurna dan tiada taraf. Mereka bergegas ke Medan Perang di utara Negara Dewa Luosui. Begitu ilusi Dewa Darah itu bergabung di Medan Perang, mereka pasti akan menyebabkan gelombang besar darah dan menciptakan tragedi yang mengejutkan. Aku secara pribadi harus mengambil tindakan dan mencoba membunuh kumpulan putra Dewa Darah itu. Aku tidak bisa membiarkan mereka bergegas ke Medan Perang Perbatasan Utara. Ketika Taoise Huanglong mendengar ini, dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata dengan cemas, Tuhan, apakah Anda akan bertindak sendiri? Tentu saja tidak, itu terlalu berbahaya. Selain itu, bangsa ilahi Luosui sangat kuat, dan mereka akan menemukan cara untuk menyelesaikan krisis ini. Anda tidak perlu melakukan apapun. Anda hanya perlu mengirimkan berita ini ke negara Dewa Luosui, mengapa Anda harus mengambil risiko sendiri? Singkatnya, murid ini tidak setuju untuk melepaskan Anda kecuali Anda membiarkan murid ini mengikuti dan melindungi Anda. Ji Tianxing menatapnya dengan ekspresi serius dan berkata dengan nada bermartabat, Huanglong, bukankah pelajaran sebelumnya sudah cukup? Bagaimana kamu dan aku bisa pergi pada saat yang sama? Seseorang harus tetap tinggal untuk menjaga gunung Tianxu. Terlebih lagi, akulah yang paling mengenal Dewa Darah. Hanya aku yang bisa membunuh kelompok ilusi Dewa Darah itu. Bangsa ilahi Luosui memang kuat, tetapi mereka terlalu sibuk membela diri dan tidak mampu menghancurkan Dewa Darah sepenuhnya. Kita tidak bisa hanya duduk dan menonton. Kita harus menyerang iblis dari kedua sisi pada waktu yang tepat. Jika bangsa Dewa Luosui jatuh, bangsa Dewa Luosui bukanlah satu-satunya yang menderita. Sasaran iblis selanjutnya adalah gunung Tianxu kita. Saya yakin Anda memahami prinsip menjadi dingin tanpa bibir. Pendeta Tao Huanglong ragu-ragu sejenak dan masih dengan enggan membuju, Guru, murid ini mengerti maksud Anda, tetapi murid ini benar-benar khawatir jika Anda pergi sendirian. Tanpa menunggu dia selesai, Ji Tianxing melambaikan tangannya dan memotongnya. Dia berkata dengan tegas, Guru sudah mengambil keputusan. Anda tidak perlu mengatakannya lagi. Daois Huanglong menghela nafas dalam diam. Dia hanya bisa membungkuk dan berkata, murid ini mengerti. Guru, yakinlah bahwa murid ini akan melindungi gunung Tianzu tanpa kesalahan apapun. Namun, Guru, mohon ekstra hati-hati saat Anda bertindak dan pastikan keselamatan Anda sendiri. Guru mengerti, Ji Tianxing menganggup dan melambaikan tangannya, memberi isyarat agar dia pergi. Daois Huanglong membungkuk dan meninggalkan ruang rahasia. Ji Tianxing meninggalkan istana Tianzu sendirian dan tiba di tengah aula pelatihan. Burial of Heaven terbang keluar dari prasasti pedang dan berubah menjadi cahaya hitam yang memasuki lengannya. Kemudian, dia terbang ke langit sendirian dan meninggalkan gunung Tianzu. Adapun Naga Onyx dan Qianyue, mereka masih berkultivasi di tungku bintang. Bagaimanapun, mereka akan menjalani kesengsaraan, jadi berkultivasi di gunung Tianzu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Setelah meninggalkan gunung Tianzu, Ji Tianxing melaju melintasi langit dan menuju ke timur. Beberapa juta kilometer ke arah tenggara, melewati pegunungan seratus ribu, adalah perbatasan negara Dewa Luoshui. Tiga juta kilometer ke arah timur adalah gunung Dark Nord tempat tinggal para iblis. Ji Tianxing memperkirakan bahwa saat dia mencapai sekitar gunung Dark Nord, keturunan Dewa Darah sudah pergi dan sedang dalam perjalanan menuju negara Dewa Luoshui. Karena itu, dia melaju melintasi langit sambil mengeluarkan peta untuk memeriksa rutanya. Pada peta kertas emas yang dibuat khusus, tata letak benua Senwu ditandai secara detail. Hal ini terutama berlaku untuk tiga kerajaan ilahi, gunung Dark Nord, Reruntuhan Dewa, dan gunung Tiansu. Jarak dari gunung Dark Nord ke perbatasan utara negara Dewa Luoshui kira-kira tiga juta kilometer. Dia pasti akan melewati gunung Wai Tebone, lembah segudang racun, gunung awan gelap, dan tebing pemecah jiwa. Ji Tianxing mengingat rutenya dan dalam hati menghitung, dengan kecepatan keturunan Dewa Darah, mereka akan mencapai gunung awan hitam dalam dua puluh hari. Saya juga akan sampai di sana saat itu. Jika mereka bepergian dengan kapal terbang tingkat kesengsaraan, mereka pasti akan berada di dekat tebing Soul Breac dalam dua puluh hari. Jika itu masalahnya, aku akan bergegas ke Soul Breac Cliff untuk membunuh mereka. Setelah mengambil keputusan, Ji Tianxing menyingkirkan petanya dan bergegas ke timur dengan sekuat tenaga. Selama dua puluh hari berikutnya, Ji Tianxing melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh. Selama ini, dia melewati pegunungan seratus ribu dan menempuh perjalanan lebih dari lima juta kilometer. Meskipun pegunungan yang luas dan terpencil ini menyembunyikan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada kekurangan pembangkit tenaga listrik tingkat kesengsaraan di antara mereka. Namun, kecepatannya terlalu cepat dan auranya tersembunyi dengan sangat baik. Binatang buas biasa akan sulit mendeteksinya. Bahkan jika beberapa monster tingkat kesengsaraan puncak dapat merasakan auranya, mereka tidak akan berani menyerangnya dengan gegabuh, apalagi mengejarnya. Perjalanan itu menakutkan tetapi tidak berbahaya. Itu aman dan lancar. Pada sore hari tanggal 21, saat matahari terbenam, Jitiansing akhirnya tiba di Soulbriaccliffe. Soulbriaccliffe adalah salah satu area terlarang paling berbahaya di pegunungan 100 ribu. Hampir tidak ada seniman bela diri atau petualang yang datang ke sini. Jaraknya hanya beberapa ratus ribu kilometer dari perbatasan utara negeri ilahi Luoshui. Jitiansing tiba di dekat Soulbriaccliffe dan memperlambat kecepatan terbangnya. Dia menggunakan teknik rahasia chaotic heaven untuk menyembunyikan auranya. Dia melakukan perjalanan menembus awan dan diam-diam mengamati situasi di bawah. Dia melihat pegunungan begelombang di segala arah. Di pegunungan hijau tua, terdapat puncak setinggi ribuan kaki setiap beberapa meter. Puncaknya curam dan lurus. Puncaknya tertutup awan putih dan kabut tebal, dan samar-samar terlihat. Pegunungan tertutup awan tebal, dan cahayanya agak redup. Matahari terbenam hampir tidak bisa menyinari mereka. Pegunungan itu sangat sepi, dan agak aneh. Ada pun Soul Briacliff yang terkenal, tentu saja, adalah tebing yang kedalamannya puluhan ribu kaki. Dari depan, itu adalah gunung yang menjulang tinggi setinggi 20 ribu kaki. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!